Halo teman-teman jumpa lagi dengan saya untuk evaluasi mingguan untuk minggu kemarin memang kita jadi hampir tidak ini jarang online melakukan open posisi seminggu ini seminggu kemarin ini karena memang ada berita tukar dari rumah sehingga saya harus bantu dikit-dikit di rumah jadi sama sekali tidak buka metal beda jadi untuk evaluasi apa evaluasi mingguan kali ini kita atau saya hanya akan menyoroti tentang open order USD JPY tanggal berapa itu hari apa itu selasa tanggal 12-an tanggal 12-an maka oke siang mungkin pelajaran bagi saya yang bisa diambil adalah sebelumnya kita review dulu mengenai apa namanya order kita tempoh hari teman-teman mengenai order kita tempoh hari yaitu tanggal berapa ini di SD JPY order kita tempoh hari jadi acuan kita kemarin adalah pinbar ini teman-teman ya acuan apa beli acuan acuan beli kita acuan beli saya yaitu pinbar di time frame H4 diisi nah acuan adalah di time frame H4 pinbar dimana ia muncul pinbar ini muncul di area moving average simple moving average 14 jadi acuanya adalah di pinbar H4 di area re support dinamis acuanya ema BC moving average 14 nah biasanya memang teman-teman jika ada pinbar begini maka kita langsung bayi ketika sudah confirm pinbar maka muncul apa namanya yaitu muncul apa candle selanjutnya berjalan muncul yang selanjutnya maka pinbar bener-bener confirm lalu candle empat jaman selanjutnya muncul maka kita langsung bayi lihat langsung bayi dengan langsung bayi atau nunggu harga turun dulu separuh 50% dari ring ini sekitar itulah lalu at langsung bayi atau Hai nah biasanya memang naik akan tetapi ya sorry setupnya sebelumnya kita langsung bayi atau turun dulu separuh kemudian bayi lagi dengan stop loss temen-temen dengan stop loss di nah stop loss nya di garis merah di bawahnya garis merah harusnya di bawahnya biasanya sih di bawahnya garis semerah sedikit atau di bawahnya bayang-bayang sedikit jarum ini di bawah jarum memang ternyata apa stop loss nya di sini dengan meresikokan 2 meresikokan 1 banding 2 atau risk reward rasionya maksud saya 1 banding 2 atau 1 banding 1 plus rewardnya 1 plus harus aku maka eh eh oke videonya kita bisa coba kita sudah kalau kita meskip tegak ngomong cek bercapnya bersih nah nah kemarin acuan kita di sini teman-teman maka lalu saya lupa bahwa stop loss nya di garis merah atau di bawahnya sedikit kemudian buy di sini saya lupa bahwa di area target pertama ayo sorry ya target pertama kita target pertama ini kan ini nih apa candle setelah pinbar ini muncul candle berikutnya dan tidak tersentuh target pertama kita disini memang area resisten teman-teman area resisten di garis biru hijau ini target pertama kita ini belum muncul ini menunggu kan nah garis icu garis hijau pertama ini adalah target kita lainnya disini atau disini dengan stop loss di ujung bawah ujung bawah jarum pinbar ini di kota Ibir saya mungkin lupa bahwa disini memang ada resisten kuat satu target pertama dan apa sebagai target pertama ini memang merupakan resisten terdekat sih tetapi sempat naik tetapi ternyata dia tidak apa namanya tidak menyentuh dan dia kemudian turun turunin tidak menyentuh stop loss temen-temen lalu dia naik lagi naik ke daerah sini nah sampai disini ternyata dia turun lagi gitu temen-temen jadi jadi turun lagi dan ini kena stop loss kita loss 2% tapi dia membentuk pinbar lagi temen-temen baru pinbar yang kesekian ini baru tembus di target satu kita bahkan tembus ke hampir target kedua nah artinya apa sebenarnya pinbar ini sub ke masih akurat untuk dijadikan acuan sebenarnya temen-temen akan tetapi kita jadi apa-apa kesimpulan yang bisa diambil adalah satu dihitung benar-benar meletakkan posisi stop loss kita temen-temen jadi jangan langsung mepet di ujung bayang-bayang ini ini kesimpulan sementara saya atau pelajaran yang bisa diambil jadi bukan di ujung bayang-bayang jarum pada pinbar tapi sedikit di bawahnya atau tidak hanya sedikit maksud saya di bawah ujung bayang-bayang ini kalau perlu di daerah ini teman-teman daerah support terdekat katakan di daerah Sewu Telungatus 1103 daerah 103 ini aman tapi memang akhirnya jadi agak jauh ringnya antara harga beli kita di area sini dan kemudian turun kita tambah lagi beli tapi lotnya jangan besar maksud saya adalah tetap meskipun dua OP posisi ini tadi kena stop loss kita ngitungnya tetap meresikokan 2% saja setiap buka order temen-temen jadi kalau kita meresikokan 2% atau satu persen maka ribetnya harus dua dua kalinya atau satu lebih satu satu setengah atau perbandingannya adalah jika jika kita meresikokan dua maka ribetnya harus dua lebih itu teman-teman jadi memang benar setelah kita buka posisi baik kemudian ternyata harga turun tidak menyentuh stop loss tapi naik lagi ditutup di sini dimana di bawah harga baik kita lalu eh candle berikutnya membentuk pinbar lagi jadi dia sempat turun tembus dan disinilah kita stop loss kita kenal stop loss saya kenal kalau ditilik lagi memang kesalahan meletakkan stop loss yang terlalu dekat dengan apa bayang-bayang se-yogyanya ini kesimpulan saya saja teman-teman mendapat saya se-yogyanya memang stop loss itu diletakkan di support terdekat support di bawah garis support terdekat untuk mengetahui support dan resisten mungkin bisa ditarik apa namanya eh Fibonaci jadi memang setidaknya ada tiga hal yang bisa dipetik pelajaran satu meletakkan bahwa cari posisi open posisi di harga yang paling tepat nah gitu teman-teman di harga yang paling tepat dengan cara apa dengan cara misalnya acuan pinbar di hangpat misal kemudian kita cross check tuh apa TF yang lebih rendah test test disitu biasanya lagi koreksi atau apa ke bawah dulu nah saat itulah ketika harga mulai apa islam grafik di train frame yang lebih kecil itu menunjukkan mau reversal naik disitulah saat yang tepat untuk masuk baik jika asumsinya adalah akhirnya acuan pintar dalam contoh kasus order USDJP nah lalu apa namanya yang pertama cari harga terbaik untuk buka posisi ketika acuan di time frame B4 sudah ketemu pinbar bulis cari di time frame yang lebih rendah untuk mencari posisi harga yang terbaik untuk masuk pasar itu 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 kesimpulan atau kesimpulan sementara yang bisa dipetik diambil pelajaran dari order CP kita yang pertama cari harga yang tepat yang kedua pasang stop-loss hati-hati memasang stop-loss usahakan stop-loss diletakkan di area support di bawahnya di bawah area support dengan menarik Fibonacci bukan hanya beracuan pada ujung atau low dari pinbar acuan kita kemudian yang ke yang ke ketiga pelajaran yang bisa dipetik poin ketiga adalah selalu gunakan risk reward ratio risk reward ratio misalkan 1 banding 1 lebih 1 banding 2 1 banding 3 jika artinya jika kita merisi bukan satu maka kita rewardnya harus satu lebih teman-teman boleh memasang dengan risk reward ratio 1 banding 2 1 banding 1 setengah 1 banding 3 itu bergantung dari apa kondisi pasar misalnya menyesuaikan dengan target atau support support resistant terdekat sebagai target tujuan harga itu teman-teman jadi bisa diulangi lagi bisa saya ulangi lagi kesimpulan pelajaran yang bisa diambil dari kesalahan dari loss buka posisi USDJP tempoh hari adalah satu hati-hati cari harga terbaik untuk buka posisi meskipun meskipun apa acuan pinbarnya atau acuan candle nya sudah ketemu tapi kita harus seyukkannya mengkroscek krim-krim yang lebih kecil sehingga ketemu harga terbaik masuk pasar harga terbaik untuk posisi buka itu yang pertama yang kedua yang kedua adalah apa namanya hati-hati meletakkan stop loss karena memang sehingga stop loss dalam kasus kita ini stop loss diletakkan seharusnya di bawah support terdekat di bawah 3-5 pip di bawah support terdekat lalu yang kesimpulan yang ketiga adalah jangan lupa menggunakan risk-reward ratio 1 banding 1 lebih bisa 1 banding 2 bisa 1 banding 3 atau teman-teman bisa menggeser stop loss jika kasusnya USDJP ternyata memang harga lembus tinggi sekali ini hari keberapa ini dari order kita kira-kira dua hari setelah kita order 2 hari dan tengah stop loss itu harga mantelnya jawab ke atas nah untuk untuk mengoptimalkan profit teman-teman bisa kalau enggak mau pakai TP setelah di TTP maka boleh digunakan dengan cara menggeser stop loss sehingga keuntungan teman-teman bisa optimal itu aja teman-teman evaluasi mingguan kita saya kira cukup terima kasih selamat malam jangan lupa subscribe jika memang ada manfaatnya jika tidak ada manfaatnya ya tetap itu teman-teman terima kasih